Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal! Kita masuk ke program Umpan Sila. Apa sih program Umpan Sila? Anda mempertemukan dengan 2 background yang berbeda. Apa sih sebenarnya profesinya? Saya kan seringnya loncat-loncat dari sana ke sini, jadi saya ngerasa itu serabutan digital. Jadi segmen pertama, untuk perkenalan dulu nih biar laki-laki krak. Kita sudah menyiapkan 7 pertanyaan random yang acak banget, dan akan ditanyakan secara bergantian. Truth order? Bukan truth order. Cuma nanya aja, terus harus dijawab gitu ya. Ini pertanyaannya, silakan bergantian. Aduh, kayak bersulap dikasih kartu-kartu begini. Boleh buka apa sekarang? Siapa dulu yang mau nanya pertama kali? Oh, kocok dulu kali ya? Ya boleh dikocok dulu. Emang ngocok gitu ya? Oh, kayak gini saya ngocoknya. Bukan orang Shanghai soalnya. Ayo, canggung sama Kawah kan? Ya kan? Nah, sekarang dari yang legend dulu lah. Oh iya. Oh iya. Bilang yang tua. Lebih halusnya. Saya nanya ke dia. Bang, hewan apa yang ingin dipelihara bang? Jujur. Ingin. Ingin. Itulah. Ya, terimakasih. Kalau hewan yang dipelihara, kemungkinan yang bisa manfaat dari gue, Ampibisi. Yaitu kata. Karena dia istilahnya bisa menyesuaikan. Ampibisi hewan apa? Ampibisi hewan apa? Ampibisi hewan apa? Ampibisi hewan. Karena dia bisa menyesuaikan dimana kita berada. Misalnya di air dia oke. Misalnya di darat dia oke. Makanya kita juga sebagai manusia harus bisa menyesuaikan dimana aja. Oh, saya nanya. Kira ini saya nanya juga ke Pak Purinaan juga. Handphone bunyi deh. Oh, geter ini. Wah, bahaya ini. Kalau ntar silahkan KPI tonton nih. Nih, film terakhir yang ditonton. Film terakhir? Layangan Putus. Layangan Putus? Ya. Oh, karena apa telap ya? Karena entah mau ngeliat alur ceritanya apa pemerannya? Enggak, karena bini gue jadi kayak gimana gitu ya. Jadi gue pengen buktiin. Ternyata bener gitu kan. Apa yang jadi kekhawatiran para ibu-ibu gitu. Oh, akhirnya terjadilah buruk sangka sama suami. Iya. Apalagi nanti merantau. Iya kan? Apalagi Pak Purinaan merantau. Ketemu Juliet. Jangan diperpanjang kan bini gue makin stress. Gimana kalau ketemu Juliet di Itali ya? Eh bini gue gue ajak dong. Oh iya. Biar aman. Kalau jadi pelatih, mau pelatih klub atau lumba-lumba? Pelatih klub atau lumba-lumba? Eh bukan, pelatih klub atau timnas. Aduh, beneran enak tuh iya. Pelatih lumba-lumba. Kan ngelatihnya kan cewek. Lumba-lumba. Kelub apa timnas? Enggak. Kelub apa timnas? Kelub apa timnas, saya akan ngelati klub. Karena? Karena kalau ngelati klub, enggak akan ngelati timnas. Dan enggak tanggung jawabnya besar untuk negara. Kan kalau klub istilahnya mencakup entah provinsi, kecamatan, atau lurah doang. Yang istilahnya bisa dibanggakan. Tapi kalau semisal itu tanggung jawab besar, ketika menang juga ya, lima emang kurang. Kalau timnas berhasil kan, wah yang ini seluruh Indonesia loh. Kalau klub kan kelurahan doang. Cuma istilahnya untuk membanggakannya dari hal yang kecil dulu, kemudian yang menjadi besar. Jadi karena... Ini berat sih. Berarti istilahnya sama aja mewakili teman-teman yang istilahnya berprofesi sebagai atlet juga. Pemain Indonesia yang pantas sama di luar negeri? Yang pantas? Menurut gue pribadi semua pantas. Karena talent di Indonesia semua bagus-bagus. Hanya memang tinggal pemainnya ini mau keluar dari comfort zone apa enggak. Tapi kalau secara pengamatan Pak Kurniawan, itu siapakah yang pantas untuk main di Eropa? Kalau enggak misalnya Pak Kurniawan, istilahnya kan untuk melatih di luar nanti. Nah untuk melatih di Komo. Nah itu akan memboyong siapa? Misalnya yang benar-benar untuk keinginan diri sendiri. Kalau yang paling pantas saat ini itu Dustin Maulana Fikri. Namanya Merger. Jadi gantung ya, bimbang gitu ya. Kita, eh Mola Fikri, kita didengar lah Pak. Siap-siap aja ya kan. Sekarang siapa? Oke siap. Pemain sepak bola paling kasar? Pemain sepak bola paling kasar? Paling kasar? Ya, tangannya. Ada back. Terus pada saat saya mainin di PS1, itu bener-bener kuat. Itu selalu bisa istilahnya ngebodi orang. Liliang Turam. Iya kan? Tapi dia klincit-klincit terus. Yang saya lihat nomor 2. Klincit itu gimana? Klincit. Udah ngebersihin, tapi tetep gitu. Udah ngebersihin, teriak wasit. Udah ngebersihin, teriak wasit. Bener. Bener. Seperti itu. Oke sekarang Pak Kurniawan boleh? Oh saya apa? Ya pemba ditanya ya gue. Sekarang gue lagi. Oke. Seharusnya Bini yang nanyain ini. Berarti ngewakilin Bini? Nggak mau. Nggak mau kan? Nggak, ini tidipan loh. Tidipan. Pertanyaan dari Bini. Nggak mau pertanyaan dari Bini. Udah berat kalau bawa Bini. Wah, layang putus nih. Udah. Bangun tidur biasanya ngapain? Begitu melek, gue cium Bini gue. Ngeminum energin. Cium Bini? Iya. Anak? Anak kan beda kamar. Oh iya. Siapa tahu kan akibat labu. Eh nggak saya. Ini sebenarnya untuk pencinderaan biar layang putus itu. Oh iya. Akhirnya Bini lah. Ini bagusin ya. Kalau santanya Bini nggak ikut. Ente ngerantau sendiri di sana. Apakah yang. Siapakah yang Anda perbuat pada saat pagi-pagi? Abis apa ya? Nge-wa-abini. Nge-wa-abini doang. Nge-wa-abini. Loh. Intinya mau kemana nih sebenarnya? Ya udah. Intinya istilahnya. Bisa Pak nyari aman. Ini pertanyaan tinggal satu try. Dijawah boleh. Dua-duanya. Oke. Ini sudden death nih. Iya. Tinggal satu-satu remis nih ya. Kita buka masing-masing. Kembali. Kalau nonton bola biasanya sambil ngapain? Kalau gue buka mata. Betul dong. Iya kan nonton. Kalau saya terlunjuk. Kenapa? Bisa. Ayo dong main yang bener loh. Terlunjuk ini, terlunjuk ini. Ayo. Ini istilahnya jari penyemangat. Bisa bener main aman. Setiap tunjukkan ini berarti keluar energi semangat untuk para pemain. Tapi saya salut sama Pak Kurnewan. Saya nonton dari jaman-jaman eranya. Persija. Emang pernah? Persitarah. Persitarah pernah. Yang kalasnya bilang-bilang biru putih, biru putih, biru putih. Ya jaman-jaman itu. Sudah punya julukan si kurus. Nah sebenernya untuk jaga badannya ideal itu, pola makanya itu seperti apa sih Pak? Jadi untuk badan tetap kurus itu ada tiga. Satu diet atau jaga olahraga bagus. Yang kedua banyak pikiran. Yang ketiga nggak punya duit. Emang begitu? Curahan, makanya di luar negeri. Gimana itu? Penyampaian atau nggak? Istilahnya mewakili yang lain juga kasih sebenernya? Enggak, tapi kalau bagi atlet itu nomor satu. Karena pola makan, pola tidur yang bagus. Kemudian kita kan aktivitas setiap hari juga tinggi. Jadi badan kita bener-bener kejaga gitu kan. Tapi setelah kita pensiun, itu biasanya banyak yang melar kalau mereka nggak banyak aktivitas. Nah untuk pertandingan, rival yang paling favorit. Rival kah? Rival? Rival per dua ya. Rival yang paling favorit pada saat main di luar lawan sesama klub Indonesia di luarnya. Tim luar. Entah ketemu siapa. Sesama klub Indonesia, tim luar gimana? Maksudnya klub dari, kan entah waktu itu kan klub Indonesia. Nah otomatis kan pernah kan... Oh lawan di luar. Nah yang paling favorit itu yang bener-bener gue harus menggebu-gebuni pada saat lawan dia itu lawan siapa? Dan pemainnya yang bener-bener pengen ketemu emang mau tandem lawan dia. Jadi kalau zaman gue dulu lah waktu main, tim paling yang berat bukan berat juga sih. Tapi yang kita semangat itu lawan Thailand. Karena saat itu ya standar sepak bola ASEAN itu Indonesia dan Thailand gitu kan. Kenapa? Karena waktu itu di Indonesia ada kurniawan, di Thailand ada kiatisak gitu kan. Jadi sebagai pembuktian lah. Dan Alhamdulillah gue sering kalah lawan mereka gitu. Karena posisinya untuk menyesuaikan iklim juga kali ya? Benar betul. Kerasa kan ya? Iya betul. Soalnya kalau yang istilahnya pada saat itu terlalu dingin banget, otomatis tiba-tiba orang kita main kesana. Kan harus benar-benar nyesuaiin oksigennya harus berapa atau sebagainya. Karena waktu itu di Thailand juga sangat dingin gitu kan. Makanya susah memang. Gue susah ngerti. Masuk ke segon kedua yaitu ada challenge nih, ada kuis. Kuisnya mengartikan peribahasa. Peribahasa siap. Ya. Langsung aja kita ke peribahasa pertama ya. Jadi bekerja sama nih ya. Mas Kuriawan dengan Bang Destina harus bekerja sama nih. Oke siap. Oh berarti ini kita harus istilahnya join ya untuk penggabungan. Betul sekali. Aduh, aus nih. Minum gak sih? Minum dulu, harus berapa sayap dong. Oh iya. Minum dulu, minum dulu. Mau minum baju. Wah dibangun dulu dibuka kayak gini. Kantin. Oh iya cuy. Ya kan. Ya kayak minuman di samping gawang kan tinggal kami-gawang. Sebenernya yang saya penginin bukan ini. STLR kan teju-teju. Masuk. Brand-brand masih polos nih. Yuk kalau mau cocokologi dan menyelesaikan silahkan masuk. Siap ya. Peribahasa pertama oke. Nasi sudah menjadi bubur. Apakah artinya? Nasi yang orang. Nih kalau kayak gitu, orang selalu berandai-andai. Kenapa selalu berandai-andai? Iya kan? Nasi menjadi bubur terambat lah. Enggak, ini karakter orang selalu berandai-andai. Karena berhalusinasi. Halusinasi. Akhirnya jadi bubur. Berhalusinasi. Jadi jawabannya adalah. Orang selalu berandai-andai. Memiliki keinginan. Tapi istilahnya belum kerujut. Ya inilah. Karena halusinasi. Itu. Halusinasi. Iya. Iya kayak gitu ya. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Iya dah. Harusinasi. Betul ya? Artinya. Perbuatan teranjut dan tidak dapat. Oh. Halusinasi. Halusinasi itu bener kan? Tetep bener. Tetep bener. Kan istilahnya opini orang beda-beda. Itu terseradinya ya kan? Mungkin masih pakai kamu selama. Iya. Kalau kita masih ada milenial. Bahkan menemukan Metaverse. 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 Metaverse yang pakai VR tiba-tiba orang yang istilahnya nggak nyata kelihatan jadi nyata. Ada di Googling. Langsung ke perbahasaan kedua. Pucuk dicinta ulang tiba hendak, ulang pucuk menjuai. Apakah artinya? Kebun teh. Banyak pucuk di sana. Apalagi ada ulam. Salah nih selesai. Atau ulat ya? Ulat pucuk. Iya. Pucuk-pucuk. Biasanya di ulat. Pucuk. Cinta ulang tiba hendak, ulang pucuk menjuai. Jadi macam perumpaannya seperti apa kalau menurut Pak Kurniawan? Kalau gue yang bener ya. Oh. Ada. Apa jawabannya? Apa yang kita pingin, itu dapet kita dapetin. Oh. Mungkin lah. Mungkin bisa kita genggam atau nggak kita dapetin. Oh. Begini loh. Nggak ngasih penjelas banget. Waiting. MMA yuk. Lagi rame kan? Benar ya? Gini-gini MMA. Lagi rame doang. Lagi rame doang. Kenapa sih ya? Lagi nyari soor-sooran tadi. Pucuk di cinta. Kita lihat artinya adalah mendapat sesuatu yang lebih daripada apa. Oh iya. Lasting. Kita lihat beri bahasa ketiga. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kurang aja. Guru kencing murid. Iya. Kurang aja sih. Guru kencing berdiri, berceceran dong ya. Guru kencing. Murid kencing berlari lu ya kan? Pesing sekolah. Jadi, sejak bari berarti pesing. Mana? Guru kencing berdiri. Seseorang laki yang tergesa-gesa. Guru kencing berdiri. Yang dimana kencing berdiri utama-tis laki. Kemudian kencing berlari, tergesa-gesa. Kebelet. Iya. Jadi, seseorang tergesa-gesa itulah guru. Jadi gini, buah tidak jatuh dari pohonnya. Buah tidak jatuh dari pohonnya. Jadi, apapun yang dilakukan oleh guru otomatis diikuti oleh muridnya. Tapi dengan cara... 10 menit di sini, baru kali ini benar. Iya, benar ya. Iya, ini karena jadi logologi, dan gue belum tahu artinya sebenarnya. Gak kesana aranya. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Siap ya. Wah. Hati gatal, mata digaruk. Apakah artinya? Giduan. Gidu. Hati gatal, mata digaruk. Apa ya? Nyambung. Nyambung kali ya. Hati gatal, mata digaruk. Oh tidak bisa melihat orang... Gak nyambung. Gak nyambung. Tapi, eh ya, gatal, garuk, nyambung sama paralelnya. Hati gatal, mata digaruk ya. Oh berarti, segala sesuatu yang kita lakukan dari hati akan terangsang ke mata. Ke penelihatan. Gitu. Oke, kita lihat. Jadi, ini jawabannya ya, Mas Purniawan ya. Kita lihat jawabannya adalah, sangat ingin tetapi tidak kuasa menyampaikan keinginannya itu. Ada arti kedua, menyalahkan orang yang tidak bersalah. Ini di KBBI. Oh, berarti ini... Badu nih, badu. Enggak, berarti kan orang duperpul nih. Yang kedua. Yang kan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Berarti kan salah kan duperpul. Oh, jadi artinya ini. Lo baru tahu, ini edukasi banget ya acara ini. Kalau yang nonton acara ini, otomatis isinya daging-daging-daging. Bukan hanya candaan, tapi ada sesuatu yang dipetik untuk Anda semua. Mantap sekali. Sebenarnya kita ke segmen terakhir. Dari segmen terakhir, bomul ya. Segmennya terakhir sekarang. Untuk mendapatkan berapa juta nih? Pindahan Bantuan masih aman. Masih aman. Masih aman. Ponepren. Asi audiens. Asi audiens. Menebak gambar atau elemen visual yang sudah kita persiapkan. Ini bisa nama pemain atau nama entitas. Mungkin nama klub band atau siapapun. Bisa pemain bola. Profesinya dari sepak bola. Dan komedian. Apapun itu. Apapun itu. Lokal atau interlokal? Interlokal. Telepon. SLJJ. SLJJ. Kita kasih klunya. Inilah pertanyaan pertama. Siapakah aku? Tau. Pemain bola. Betul. Dima Sakti. Mantap. Iya. Sempantaran dong ya. Maksudnya. Jangan. Perintahan kedua. Siapakah aku? Tau. Siapa? Siapa? Tempah. Rumah Irama? Iya. Sempantaran dong. Tau. Terlaluan nih. Siapakah aku? Ini Ini nebak doang apa clue nih? Nanti ada cluenya Dilihat dulu Cluenya adalah Ben Dewa Ah iya lagi Jawabannya Dewa Itu si Dewa ya? Dewa enggak? Ada 19 Oh 19 Betul sekali Pertanyaan selanjutnya Siapakah aku? Siapakah aku? Itu adalah seorang pemain ben Pemain ben? Main bola Gendut Doni Oh iya Coba lihat jawabannya Bener Iya lah harus bisa lah Tanggung jawab kalau enggak bisa Kawan-kawan semua itu Terakhir nih Ini beneran terakhir Dirimu yang jawab Oke Terakhir Terakhir Pertanyaan selanjutnya Siapakah aku? Aku adalah pemain bola Aku pernah bersama dengan Mas Kurniawan di Timnas Siapa? 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 Oh Tahu saya Siapa? Kapten nomor 11 Raspon Ponario Ponario Kenapa bisa? Atau bisa menjawab Ponario Bukunya Ponori Ponario Betul sekali kita bisa lihat Ponori dan sebelahnya ada Ras Muhammad Atau dia dikenal sebagai Rastaman Oh Ponori Rastaman Menurut Oke Cukup Itu Itu Umpan silang Saya Tahu 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 Terima kasih.